KAMERA ROLL AND ACTION 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 Abang, Abang pergi tolong saya, Abang Ehh, ini awak, kenapa tiba-tiba naik dalam ini? Kenapa awak naik? Abang, nyawa saya dalam bahaya, Abang Abang, bawa kereta, Abang jalan saja Eh, ini bukan kereta, ini lori Ya, ya, Abang pun jelah, Abang buat saja Abang, tolong Abang, tolong Abang, tolong Abang, tolong Abang Okey, kita dah selamat dah. Awak kena beritahu dekat saya, sebenarnya awak ini lari dari siapa? Saya lari dari orang jahat. Orang jahat? Kenapa dia kejar, Cik? Hah? Saya ini P.I. Oh... P.I. P.I itu apa? Investigator peribadi, ataupun penyiasat peribadi. Sekarang ini saya tengah siasat satu kes sulit. Itulah, sesuatu-suatu tadi cuba halang saya buat peseripot. Kalau seperti itu, Cik boleh tak tolong saya? Cari orang yang tipu saya. Orang yang tipu? Okey. Apa maklumat dia, Abang Adia? Okey. Saya ini niaga. Okey. Saya nak ada modal. Jadi saya kena ada cari kawan. Rakan niaga. Kami sama-sama buat meniaga. Pinjam duit dengan bank. Bila dah dapat duit, dia ini lari. Saya cari merata tempat tak jumpa. Telefon tak angkat. Sekarang ini saya dah kena tipu. Okey, boleh. Okey. Selalunya saya cari $1,500 untuk seminggu. Okey. Tapi kes Abang ini berat sikit sebab Abang tak banyak pertunjuk. Nama, IC, alamat semua Abang tak tahu. Kan? Jadi saya rasa lama sikitlah kes ini nak selesai. Ya. Mahalnya. Kerja ni bahayakah Abang? Lagipun, dalam Malaysia ni ada sejuta manusia. Abang nak rasa cari seorang saja. Abang ingat senangkah? Baik. Kalau saya dah ada duit, macam mana saya nak hubungi awak? Okey. Maaf, maaf. Saya pergi dulu. Sekejap, ya. Diana P.I. Tiada lagi rahsia. Macam cerita novel saja. Itu tagline agresi saya. Kalau Abang berminat nak upah saya, kiranya kes Abang itu macam tiada lagi rahsia. Semua saya akan bukakan. Okey, macam ini. Kalau Abang berminat nak upah saya, itu nombor saya. Kalau agak-agak Abang dah ada duit, aku saja. Bersama. Ya. Saya akan bukakan untuk berpura-pura dan memperbaiki beberapa mata. Izzati! Tutuplah! Kan lalat bertelur kan? Dah habis selama kuya. Dah habis di belakang. Okey. Okey. Haa... Makcik Kuyar! Semua Syafiqah. Hei... Memanglah handsome. Kau tengok nama acara dia macam mana. Lawa kan? Lawa? Tanpa Makcik Kuyar lagi tua, lagi lawa. Eh, belum kau tak insurans, eh? Aku macam ini kau tertua, tua, tua. Hei... Kau nak apa ni? Memang kau tak masak ke? Mak, saya masaklah dengan Cik Kuyar. Saya ni baru balik kelas. Saya lalu dekat sini. Haa... Cik Kuyar... Bila nak kenalkan saya dengan Syafiqah ni? Saya nak tunjukkan bakat saya. Bakat seorang pelakon baru yang bakal menyinar. Sakar nanti. Eh, dia tak ada masa dah nak layan kau, tahu tak? Dia hari-hari syuting, tahu? Haa... Dia punya follower kat Instagram dia beratus ribu. Engkau ada? Ada? Hmm... Saya punya buat masa sekarang ni... 87 orang. 87? Haa... Haa... Ni haa... Ni haa... Ih, Zaty ni. Tolong aku niaga je. Dekat seribu lebih kan tu, eh? Follow-up dia, tahu? Haa... Eh... Kau genapkan seratus? Kau genap je seratus, kau cakap dengan aku. Aku bawa kau jumpa siapa kali. Betul Mak Cik Ria? Haa... Haa... Baik... Baik! Haa... Hei... Kediri je aku. Mak dengan anak sama je. Seorang komunitas yang nak jadi artis. Maknya kepo. Hei... Haa... 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 Helo, Tuk Nek Helo. Fulamak... Dia dapat lencana baru lah, weh... Haa... Hei... Mana ada. Mula-mula, Adik kena jalan kaki dari sekolah. Haa... Lepas tu masuk kampung-kampung mana tah. Lepas tu dah lalu pokok getah. Dan lepas tu, pergilah sekolah balik. Haa... Hei... Jauh tu, Dek. Ya, memang jauh, Angak. Saya kata, jauh dia 15km. Uyuh... 15km? Weh, jauh gila. Ya, mana jauh gila. Oh... Helo, Helo, Helo. Helo nak tahu tak? Hari itu, Adik susah tau. Lepas tu, Adik juga yang jumpa jalan keluar. Teror, kan? Teror, kan? Hei... Terornya, Adik. Ini, Mak tahu tak? Shhh... Senyap. Tengok kuat. Nanti Mak tahulah. Apa? Mak tak tahu? Berjalan 15km! Mak tak tahu apa ni? Kenapa Adik tak cakap dengan Mak Adik kena jalan jauh-jauh ni semua? Kalau jadi apa-apa, suapa susah? Hah? Adik ada luka ke? Sakit, mana-mana jatuh ke apa tak? Mak... Mak... Usin ni okey, Mak. Kita tengok pun dia okey. Saya je gempak dia tadi. Lagipun, 15km je Mak daripada rumah kita. Tak jauh pun. 15km jatuh tak jauh? Adik, 15km tu jauh, Adik. Memang cikgu ni nak kena marah dengan Mak lah. Ini, pengakab je pun. Bukan nak jadi komando. Ini, Mak. Mak jangan tak tahu, Mak. Adik dengan kawan-kawan yang dia kan masuk hutan. Lepas tu... Mereka orang sesat! Hmm... Tapi Adik bagi tahu dekat Angai, Adik ni teror. Sebab dia je yang berjaya keluar daripada hutan tu. Kena nyambuk pula, Mak! Tak! Kenapa, Adik? Lah, Adik kenapa pula? Mak buat amat panik macam ni tak malah, Adik. Dah, dah, dah. Tak payah nak jadi pengangkat dengan semua, Adik, eh? Kalau Adik nak masuk persatuan, Adik masuk persatuan main congkak, Kumpul stem, yang tak ada bayar-bayar tu semua, eh? Eh, Adik, eh? Eh! Alungah-ngah pun tak tengok Adik luka ke apa ke? Alah! Kesian ke Adik kena jauh-jauh tahu. Dah, dah, dah. Okey, ya? Okey, kan? Lain kali, kalau Adik cakap benda macam ni, tengoklah Adik. Hussin? Alah! Hussin nak pergi mana tu? Hussin nak pergi main badminton dengan Nura, Mak. Lepas main badminton, nak pergi mana? Lepas main badminton, nak Hussin baliklah, Mak. Apa lagi? Tak ada pelan lain, kan? Sejak hari tu, Mak jadi macam ni lah. Semua benda yang Hussin nak buat, mesti dia nak tahu. Hussin, Mak cakap dengan Hussin ni. Tak, Hussin main badminton je. Haa, macam tu lah nak kesayangan Mak. Balik terus kan? Haa. Haa, bagus. Haa, kalau nak pergi mana-mana, kena beritahu Mak tau. Jangan setiap-seniap pula. Hmm, kalau Hussin beritahu Mak, Mak bagi tak? Alah, Hussin kan anak kesayangan Mak. Mak sayang Kak Hussin. Mestilah Mak tak kasih. Hussin. 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 Dah, belum main badminton dah berpuluh. Semana ni? Dah, okey. Balik terus tau. Okey. Abang? Abang? Apa Abang? Abang? Hei Abang, sapu sampah tu, sampah haus lantai tu, Abang. Abang? Eh, eh. Apa awak ni? Eh, orang panggil elok tak nyawut? Bila masa awak panggil, takkanlah kot saya tak dengar suara lunak merdu isteri saya tu? Alah, lunaklah, merdu lah, isteri lah. Abang teman orang jauh ni ingat kat siapa? Ingat skandal, eh? Mana ada? Haa kerjalah awak mula tahu. Eh, Abang ni. Abang bawa lori, angkat barang. Tapi muka kusut macam menteri kabinet tu. Alah, awak mana tahu awak duduk rumah. Apa yang saya lalui awak takkanlah rasa pun. Dah. Eh, sesuatu sangat tahu lelaki aku ni. Eh, ini tak sempanglah. Aku tak nak bermadu. Memang semacam lelaki kau tu, kan? Eh, akak ni bila masa akak menjelma kat situ, Kak? Eh, ni. Aku tanya kau ni. Lelaki kau ada gaut? Dah tinggi. Kecam manis kot. Haa, tak tak pun. Eh, lemah jantung ke? Ada? Tak ada pula. Kenapa? Hei, dah sah. Memang sah lah. Haa, orang lelaki ni kalau dia dah sihat. Haa, sihat walafiat. Tak ada penyakit. Haa, tapi duduk tenung sana, tenung sini, senyum sana, sengih sini. Haa, pastilah kau percaya cakap aku. Mesti ada skandal di luar sana. Haa. Haa. Ya, akak ni dah lah menjelma kat situ. Tak tahu bila datang bila. Cakap apa pun. Haa, akak ni mana nak cakap je pasal lelaki kita, kan? Dah lah, akak. Malah dengar cakap akak. Haa. Eh, aku cakap taklah percaya. Haa. Nanti dah kena bertanya dua orang sengih. Haa, padan bukan kau. Haa, dengar lah orang dah ada eksperimen ni. Haa. Haa. Allahu Akbar. Dianna P, tiada lagi rahsia. Abang? Abang? Ya? Mari sini sekejap. Ni, siapa Dianna P ni? Tiada lagi rahsia ni, apa ni? Oh, ni Dianna ni. Bukan P, P.I. Private Investigator. Private Investigator? Hmm. Apa benda ni rahsia-rahsia ni, bang? Abang cakap betul-betul siapa ni? Alah, awak tak payah ambil tahulah Nini. Ni kan klien saya. Klien saya, saya angkat barang dia hari tu. Abang klien, klien kekah abang klien? Ni syarikat apa ni rahsia-rahsia ni? Tak, syarikat apa. Entah hari tu abang angkat barang dia kotak-kotak je. Tak ada apa-apalah ni tu ni. Abang cakap betul-betul abang ni dah banyak berubah tau sekarang. Ha? Abang ni lain macam tau. Elok-elok pun murah, dah jadi kedekut. Daripada kotak-gelak, abang dah sekarang kotak-temenuh. Abang cakap betul-betul. Abang ada perempuan lain. Ha? Abang, jangan sampai abang kantoi dengan saya. Ha? Memang siap lah abang. Kalau abang tak nak dengan saya sekalipun, abang hantar saya balik rumah abang saya. Ya. Emang, inilah pesan abang. Jangan banyak tengok drama. Bila banyak tengok drama, macam-macam masuk dalam kepala. Ha? Lain kali kalau tengok TV, tengok dokumenteri. Tengok cerita pasal ikan paus. Tengok cerita pasal tikus. Tengok cerita pasal gorila. Ha. Ha. Baru betul. Dah. Abang pergi kerja. Abang! Saya tak habis akap lagi ni. Kau tu tiada lagi rahsia. Tajuk pada hari ini mengenai kebahagiaan keluarga. Keluarga yang bahagia adalah berdasarkan keluarga yang mewadah. Kita ni, kalau nak bahagiakan keluarga, kena saling percaya satu sama lain. Tak boleh nak berhasil rahsia. Ustaz ni kan? Macam cerah makan aku. Memang pun. Laki kau tu, dah perubah hati. Kau tak sedarkah? Eh, pahal dulu radio ni. Eh. Ya. Memang kita semua akan lalui. Sebab tu, dalam satu keluarga, kena ada sesi bercerita. Berkongsi masalah masing-masing. Barulah dapat selesaikannya. Hmm. Ya tak ya juga kan? Terima kasih lah Ustaz. Sama-sama lah sis. Oh. Oh. Ha? Aduh. Apa ni? Mak. Mak. Sakitlah masa ni. Aduh. Bisinglah korang ni. Silau, silau. Tahu tak? Alah, Abang. Kita dah lama tahu satu keluarga. Tak borak-borak hal masing-masing. Tak pernah buat pun, Mak. Ken, Alung hangat? Tak adalah saya ingat hangat. Tak pernah pun. Tapi mungkin zaman Alung. Alung kan lebih tua sikit, kan? Hei. Kau apa hal? Ha? Apa? Hei. Hei. Alah takpelah. Kalau benda tak pernah buat, kita buat sekarang. Kita mulakan kredisi baru eh. Kita kena duduk setiap seminggu sekali. Duduk sembang tentang kejadian kehidupan kita dalam masa seminggu. Dan masa bercerita tu, tak boleh rahsia apa-apa. Masing-masing kena cerita masing-masing. Okey? Kita mulakan dengan adik dulu sebab adik paling muka. Adik. Adik dapat rencana pengembara dan pembaca peta pengangkap. Wah. Tahniah adik. Dapat apa? Rencana pengembara dan pembaca peta pengangkap. Hmm. Ayah dulu. Jadi skaut. Tak pernah dapat benda tu. Wah. Mak dah tahu dah cerita tu. Cerita Angah pula. Kalau Angah. Angah sebenarnya dapat masuk dalam agensi pelakon tambahan ni. Tapi kan, mereka minta post Angah tau. Angah nanti nak kena pergi taluk tangan. Nanti mak teman Angah ke? Ha, okey, okey. Nanti kita buat eh. Okey, Alung pula. Ha? Alung? Alamah. Hantar WhatsApp je lah. Apa? Yang bukan ada. Nak tengok TV lah, Ma? Alah cerita tu kemudian lah. Alung cerita lah je lah. Okey. Sekarang ni, Alung tengah ajar Zumba dengan seorang datin ni. Nama dia Datin Mary. Okey. Terima kasih, Alung. Okey, sekarang kita teruskan dengan Ayah. Abang, tolong ceritakan, Abang. Kejadian kehidupan Abang dalam masa seminggu. Ingat, tiada rahsia ya, Abang. Ayah tak ada cerita apa. Ayah bawa lori hantar barang. Itu je lah seminggu. Takkan tak ada cerita apa-apa kot? Ayah tak ada cerita apa. Ha, hari ni, minggu ni, Ayah bawa lori Kuala Lumpur ke Semenye. Semenye Kuala Lumpur hantar barang. Itu je lah. Selain dari itu, takkan tak ada cerita apa-apa. Macam jumpa perempuan cantik ke? Perempuan tak cantik ke? Tengah jalan ke? Tepi jalan ke? Tengah jalan ke? Tengah lagi. Tengah lagi. Tak ada Hello. Tengah lagi. Mak percayakah Ayah tak ada skandal? Ayah kan kaya pun mak? Angah kena faham tau. Sekarang ini skandal ada macam-macam kategori. Kategori yang murah-murah ada. Kategori yang mahal ada. Jadi, Angah kena jadi mata dan telinga Mak. Tengokkan perangai ayah itu, PL dia, apa-apa. Nampak pelik saja, bagi tahu dengan Mak. Okey, apa saja. Lagi satu, Alung dengan adik pun tolong tengokkan. Macam ada simpan rahsia saja diorang ini tahu. Adik, ini pembawa yang mana yang nak pergi? Peringkan gambar di tengah. Yang ini ya? Okey. Lepas itu nanti abang boleh tak tolong editkan gambar saya itu. Gambar itu abang-abang tarik panjang sikit bila saya nampak tinggi. Lepas itu edit sikit yang tang perut itu bagi dia lepih sikit. Bunciklah itu. Lepas itu buat shadow sikit bila buat shading. Ya, yang kata-kata gambar boleh edit. Okey, saya cuba, saya cuba. Mak. 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 Eh. Oh, dia selesai jantung kan? Sekejap, sekejap. Mak cik itu dia datang dengan kursi roda yang ada bumbung itu kan? Haa, yang macam kereta blingstone itu. Muzik. Lepas itu, lepas itu. Lepas itu. Musik. Ah. 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 Semalam, saya jatuh Baskal dengan dia ni. Tak, Ustaz. Dia tipu. Baru je tadi saya nampak tangan dia okey. Mana ada. Ustaz. Daripada semalam tangan saya macam ni. Limatlah saya dengan korang ini Terus sahabat selamanya Kita sama-sama Saat tangis dan tertawa Semua Ku selalu ada Biar apapun terjadi Kita berdua Ku akan selalu di sisi Kita sama-sama Saat tangis dan tertawa Semua Ku selalu ada